Apakah boleh mengedarkan video penembakan kaum muslimin yang terjadi hari ini di New Zealand? Ini termasuk kekeliruan ya, hal-hal yang seperti itu, itu namanya berita-berita duka menimpa kaum muslimin. Ya, kedukaan yang menimpa kaum muslimin, kita berdoa, kita merasa sedih dengannya dan berusaha berdoa kebaikan untuk saudara kita membantu mereka dengan hal yang kita mampu dengan harta, bantuan, doa, kan begitu. Apa yang kita bisa memberi manfaat kepada mereka. Tapi tidak boleh menyebarkan video-video yang seperti itu. Iya, karena penyebaran video itu, itu ada banyak sudut terkait dengannya. Yang pertama, ada sudut terkait dengan hubungan antara negara. Dan itu bukan urusan orang per orang, itu urusan pemerintah. Jelas ya? Dan apa yang merupakan hak wawanan khusus pemerintah masuk di dalamnya itu kita berdosa. Satu. Kemudian yang kedua, penyebaran video yang seperti itu, kadang bisa menimbulkan dampak negatif yang kurang bagus. Khususnya terhadap sebagian dari kaum muslimin yang membalas perbuatan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang apa? Dengan cara yang tidak benar. Baik. Maka, ini hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Apalagi di dalam sebagian video terdapat kengerian-kengerian. Ada sebagian kadang aurat yang terbuka. Perkara-perkara yang tidak layak untuk dilihat. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Dan melindungi kita dari segala fitnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan kepada keluarga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan menerima dari saudara-saudara kita yang wafat di tengah musibah tersebut. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang baik dan orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alam.